Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disini aku Rwania, dikembangkan sama Renata Syifa, mau ngejelasin pembahasan dari soal UTS Anas Keregesi tahun 2019-2020. Nah, disini kita tuh dikasih file kan. Nah, isinya itu data lakukan nasmi pemerintah Indonesia tentang banyaknya kasus positif COVID-19 yang teridentifikasi. Nah, tugas kita itu ngebantu pemerintah untuk memprediksi banyak kasus positif teridentifikasi pada hari ke-45. Nah, tentukan modul regresi time trend yang paling sesuai untuk melakukan regresi tersebut. Dan laporkan juga inferensinya mengenai uji kebaratian parameter regresi dari modal yang akan kita gunakan untuk prediksi. Serta, begitu kepercayaannya itu 90% untuk hasil prediksi dan ulaikan alasan rumus yang dipergunakan. Nah, disini kita dikasihkan, jadikan nilai prediksi sebagai pertimbangan untuk menentukan mulia terbaik selain dari nilai R-square ataupun R-square adjusted. Nah, jadi disini kita itu disuruh memprediksi dengan model time trend. Nah, model time trend-nya itu memiliki wajib jenis ya, ada beberapa jenis. Dari nuar, logaritma, inverse, kwadratik, kubik, kuasa, gabungan, kurva, logistik, pertumbuhan, dan eksponensial. Nah, di masing-masing jenisnya itu memiliki pola kekendulannya. Nah, dari nuar itu ada GT, sedangkan beta 0, plus B1T, plus error. Dan lain-lainnya nih, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke software R-nya aja. Nah, jangan lupa run datanya terlebih dahulu. Kita udah ngeran datanya ini. Nah, dari positif hari sama data positifnya. Nih, ini datanya ya. Nah, abis ngeran datanya, kita buatlah rumus dari masing-masing pola jenis time trend-nya. Dari sini ada webinar. Nah, kita tuh harus ngebentuk faktornya ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya. Nah, faktornya itu merupakan B0. Sedangkan, matriks X-nya itu merupakan D1. Nah, di sini kita buatlah ya faktornya. Faktornya dari linear itu S-matriks data. Sedangkan matriks X-nya itu S-matriks data 1. Nah, beda lagi dengan logaritma. Karena ini faktor ini sama kayak linear. Karena sama-sama B0, kan. Nah, sedangkan logaritma untuk matriks X-nya itu B1-nya itu long. Long itu, kalau di R tuh rumusnya log. Udah lah, kita tambahkan di sintaks matriks X-nya itu log. S-matriks log data. Nah, begitu pun seterusnya jenis-jenis lainnya juga mengikuti pola pecendungan dari time trend tersebut. Dari masing-masing jenis time trend. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama Renata. Boleh, Renata. Terus kalau misalnya model yang kuasa, itu rumusnya karena B0-nya kan ada learn-nya tuh. Ya kan? Jadi, learn beta 0 ditambah data 1, learn T. Maka di sintaksnya pun berubah. Jadi, ya sama dengan asmatriks log data. Dan X0 sama dengan asmatriks log data. Nah, itu sama juga dengan untuk yang gabungan logistik pertumbuhan sama eksponensia. Nah, untuk selanjutnya itu sama. Nah, untuk selanjutnya menentukan banyak unik pengawasan itu sama. Ya, sebetulnya sudah menentukan banyak unik pengawasan itu. Kita bentuk laser unik konsumnya terlebih dahulu. Selain itu, kita cari taksiran koesisi yang rejasi, taksiran sender error, matrix identitas, sum square itu dual, baginya regressor, taksiran varian spesial liruan, taksiran matrix, kovarian taksiran koesisi yang rejasi, stander error taksiran koesisi yang rejasi, unit constant matrix, sum dan main square regression, x square, dan adjusted x square. Nah, kita cari terlebih dahulu dari masing-masing pola keselindungan tenteran tersebut. Kita cari masing-masing ya. Nah, abis itu kita cari uji semuatannya. Buat apa uji semuatan? Nah, uji semuatan itu untuk mengetahui moda tersebut itu baik atau tidak. Nah, abis mencari uji semuatan, kita harus cari uji individualnya dulu. Nah, uji individualnya ini berfungsi untuk melihat bagaimana pengaruh pada masing-masing variabel. Nah, setelah itu, abis mencari uji individual, kita cari selangkap keputusannya dari data tersebut. Nah, abis mencari uji individualnya. Nah, setelah kita trans semua dari masing-masing pola keselindungan tenteran, udah dapet kan semuanya, nah, kita bandingkan. Nah, kita bandingkan. Kita cari nilai R-square-nya yang paling mendekati 1. Nah, yang paling mendekati 1 itu kan kubik. Ya kan? 0,998348. Nah, maka dari R-square tersebut, kita dapat simpulkan bahwa moda reagasi yang terbaik itu adalah kubik. Nah, jadi untuk melakukan uji simultan, uji individual, kita lakukan untuk yang moda reagasi kubik aja, nggak usah semuanya. Nah, semakin kecil nilai R-square itu, itu berarti moda tidak bagus. Nah, berarti yang paling bagus itu kan kubik. Nah, untuk uji simultan juga, dapat kita lihat dengan hipotesis sebagai berikut, dan alfanya 10%, didapatkan hasilnya. Nah, didapatkan hasilnya F hitung itu 3220,821, dan F tabelnya 3,2388. Dengan kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, karena F itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa bahwa dengan taraf signifikan 10%, tidak terdapat pengaruh variable tersebut secara keseluruhan. Nah, untuk uji individual juga, kita cari dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, tadi kan uji F-nya ditolak, berarti artinya moda tersebut itu baik digunakan. Nah, untuk uji individual, hasilnya disimpulkan bahwa variable independent secara parsial tidak memiliki daya prediksi terhadap variable dependent Y. Atau parameter beta 0, beta 1, dan beta 2 tidak signifikan. Yang berarti bahwa persamaan model regresi tersebut tidak persamaan per model regresi tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap variable Y. Tapi untuk parameter B3, disimpulkan bahwa parameter tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap variable Y. Nah, abis itu kita mencari selang kepercayaan dengan sintaks bagi berikut. Nah, ini cuman mencari gimana sih selang kepercayaan 90% untuk beta 0 pada persamaan pertama. untuk beta 0, untuk beta 1, untuk beta 2, dan seterusnya. Dan ditapatkan sesuatu sebagai berikut. Nah, kesimpulannya untuk prediksi banyaknya kasus positif COVID-19 pada hari ke-45 di Indonesia yang terdiamingkrasi dengan analisis regresi kubik mempunyai persamaan Yes, sama dengan Coba ke yang tabelma Nah, Yes, sama dengan Yes, sama dengan tadi beta 0-nya itu 7,85 beta 1-nya 0,0923 beta 2-nya minus 0,63 ditambah beta 3-nya 0,07522 Nah, dengan R2-nya juga sebesar 99,83% Nah, jika kita masukkan T-nya 45 itu sudah dapatkan hasilnya 5,580 orang pada hari ke-45 Oke Dari Rahma ada yang mau ditambahin Ya, nanti kalau misalnya ini kalian cantumin aja persamaannya di laporan kalian yang tadi Taranata bilang Y sama dengan model regresi dari kubiknya itu Y sama dengan 7,8511 685 B0 ditambah 0,09239479 B1 dan seterusnya Udah sih itu aja Dan kalau di B1 B2 B3-nya itu ditambahin T-nya sesuai dengan rumus time train tadi Nah, jadi T-nya itu bisa kita masukkan angka 45 untuk diprediksi Ya, ntar kita bakal kasih ininya ya apa namanya pola dari time train semua time train-nya ntar kita kirimin ke kalian Ya, udah segitu aja sih dari kita apabila ada yang mau ditanyakan boleh ke tutor masing-masing ya ke tutor nomor masing-masing atau chat ke aku atau nga ke Renata oke deh oke deh oke makasih makasih semuanya sekian dari ya sekian dari kami wassalamaykum makasih wassalamaykum wassalamaykum kecuali kecuali